Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David Eko Putra, Minusia 2023. Saya merupakan aktivis SIMT. Jadi kali ini saya akan membahaskan sebuah topik yaitu battery. Pertama kita mulai dengan introduction battery. Battery itu dikenal dengan nama Balance MOE3, di mana M ini berarti order, sehingga dapat dikatakan battery ini merupakan tray yang sudah seimbang dan dibuat berdasarkan order tersebut. Mnya 5, jadi dia bakal membuatkan tray yang berorderkan 5. Selanjutnya, battery itu merupakan generalisasi binary search tray atau BST, di mana node-nya bisa memiliki lebih dari 1 case dan 2 anak. Misalnya kalau di BST, dia hanya bisa punya 1 case dalam 1 node, ini BST, dan paling banyak 2 anak, karena sesuai namanya binary search tray. Binary yang berarti 2, sehingga dia hanya bisa punya paling banyak itu 2 anak. Dan dalam 1 node hanya bisa 1 case. Ini dalam 1 node cuma bisa punya 1 case. 1 node 1 case, 1 node 1 case, 1 node 1 case, 1 node 1 case. 1 node 2 anak. Selanjutnya, kalau di battery, dia agak sedikit berbeda. Kalau di battery, dia bisa punya anak lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa 6. Itu semua tergantung dari M atau order tadi. Misalnya M-nya 5. Berarti dia bisa punya anak hingga 5. Dia bisa punya anak hingga 5. Terus dalam 1 node, di battery dia bisa punya lebih dari 1 case. Dia bisa punya 3 case, 4 case, 5 case. Itu semua tergantung dari order-nya lagi. Misalnya ini dalam 1 node yang A. Ini 1 node bisa lebih dari 1 case. Kalau di contoh, dia dalam 1 node ada 3 case. Kalau di battery, kira-kira seperti itu. Berikutnya, data yang tersimpan pada node harus terurus secara in order. Ini yang terjadi dari battery. Selanjutnya, semua lift berada pada level yang sama. Level yang terbawahnya itu level yang sama. Kalau di BST, level terbawahnya itu pasti level yang berbeda. Selanjutnya, di BST. Di BST, level terbawah dari setiap lift itu berbeda-beda. Ini lift. Ini yang disebut lift. Level terbawah dari lift. Ini level terbawah dari ini, 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 dan ini. Kalau di BST itu berbeda-beda. Misalnya, dalam satu lift bisa berada pada level 3, level 2, maupun level 1. Namun, kalau di B3 berbeda. Di B3, setiap lift pasti berada pada level yang sama. Lift paling bawah itu berada pada level yang sama. Nah, misalnya ini. Ini root, dia punya anak, kemudian anaknya itu punya anak lagi. Ini juga pasti dia punya anak lagi. Nah, inilah yang disebut level terbawah setiap lift. Dia pasti berada pada level yang sama. Selanjutnya, properti B3 yang berodarkan M. Setiap node, kecuali lift, memiliki anak paling banyak M anak. Jadi, syarat M pertama, propertinya itu, pasti anaknya paling banyak M. Anak paling banyak itu M. Salah, DMnya 5. Berarti, B3 itu, paling banyak bisa buat, 5 anak. Selanjutnya, setiap node, memiliki paling banyak M-1K. Berarti, maksimal K-nya, dalam suatu bateri, itu adalah M-1. Berarti, 5 kurang 1. Berarti, maksimal K-nya adalah 4. Salah, kayak gini. Dia bisa punya K4. K1, K2, K3, K4. Nah, terus dia bisa punya paling banyak M anak. M anak. Berarti, 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Nah, inilah properti di B3. Selanjutnya, min anak, minimal anak, di daun itu adalah 0. selanjutnya, selanjutnya ini. Selanjutnya, ini root. Dia punya 2 anak. Terus, di root ini, dia lift-nya itu gak punya anak lagi. Itu tuh gak masalah. Terus, root itu minimal 2. Sesuai dengan aturan BST, di BST juga minimal anak root itu 2. Sesuai dengan internal node itu adalah M bagi 2. Maksudnya internal node itu adalah semua node kecuali root. Selanjutnya ini. Ini internal node-nya minimal M bagi 2. Berarti, minimal anaknya tuh, minimal anak, M dibagi 2. Berarti, 5 dibagi 2. Berarti, minimal anaknya tersebut adalah 2,5. Tetapi, kita yang tertedirkan jadi 3. Berarti, minimal anak ini 3. Kalau dalam B3 yang merodarkan 5. Selanjutnya, minimal K. Minimal K-nya tuh, kalau di dalam root itu 1. Terus, kalau seluruh node itu M per 2. Min 1. Jadi, minimal node. Minimal K dalam node. M bagi 2. Min 1. Berarti, 5 dibagi 2. Dikurang 1. Berarti, 3 dikurang 1. Berarti, minimal anaknya 2. Di B3 yang berodarkan 5. Itulah properti pada B3. Soalnya, kita akan membahas Insert pada B3. di B3. Terima kasih.